Intro Shalom, senang sekali berjumpa lagi dengan anda di minggu yang luar biasa ini dan bagi anda yang masih baru di gereja ini, kami tentunya ingin mengenal anda lebih dekat lagi hampiri para asyik dekat anda dan tanya apa saja tentang semua pelayanan gereja langsung saja berikut kami sampaikan edisi 23 November dari Tanjung Duren Tidak terasa berapa minggu lagi akan masuki bulan Desember persiapkan diri anda untuk berapa event Natal berikut Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Di rumah Gereja? Ya, biasa sih, di rumah aja sih Di rumah? Kemana juga ya? Gue juga gak tau tuh Sama keluarga Biasanya sih gue pergi sama Hamaran gereja Sama keluarga sih Apa ya? Kado yang unik Lagunya Suasananya Kelahiran Tuhan Yesus Kristus Makna Natal Ya, lahirnya juru selamat Ada kado Mumpul sama teman-teman kali ya Lulus Tradisi gitu Karena libur dan seru Sudah dari dulu gitu Minggu ini komunitas dewasa muda atau DM Akan mengadakan gathering bersama Shalom, saya Wawanyap Dan tentunya saya menghormati kepada semua dewasa muda Tetap setia Tetap ada di komunitas Dan jadilah berkat Dan jadilah jawaban bagi semua Kampasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yes, DM gathering bersama bapak pendeta Aruna Wiriulukito Selasa ini jam 7 malam Para generasi muda Di atas 55 tahun juga gak ketinggalan Dalam The Seniors Home Kami mengundang Anda generasi di atas 55 tahun dalam The Seniors Home Dimana kita bisa bernyanyi bersama Senam kesehatan, fellowship, kesaksian inspirasi kehidupan Dan makan siang bersama The Seniors Home Umur saya tahun ini 22 tahun Awalnya saya merasa bahwa Saya tidak butuh lagi ikut HMC Mengapa? Karena sebelumnya saya pernah mengikuti HMC ini Di gereja saya yang sebelumnya Sudah sekitar 2 kali Menjadi fasilitator sekali Bahkan pelayanan juga Waktu saya berdoa kepada Tuhan Lalu saya bilang Tuhan, apalagi sih yang mau Tuhan singkapkan dari hidup saya Lalu setelah saya berdoa Tiba-tiba saya menangis Saya tersujud Tuhan membuka satu hal yang saya gak Saya gak nyangka Yaitu hubungan saya dengan Koko kandung saya Yaitu Effendi Koko saya baru saja bertobat Mengikut Tuhan Yesus Namun ternyata Pertobatan dia justru Membuat saya seperti mungkin Iri Yang saya gak sadar Saya gak sadar Kalau saya ternyata mungkin Merasa bahwa Saya sudah bertobat lama Saya sudah ikut Tuhan lama Saya sudah pelayanan lama Tapi ternyata Tuhan beritahu lagi Setelah saya ikut sesi Bapak Hubungan saya dengan koko saya Kini dipulihkan Sekarang saya bisa melihat Dimana Dia yang bisa Memimpin saya Healing Movement Camp Atau Rated HMC minggu ini Yuk mari ikut Ambil bagian Dalam kegerakan mulihan ini Retret yang fun Dan pastinya sanggup Mengubahkan dan Memulihkan Anda dan keluarga Pendaftaran masih dibuka Dan pendaftaran terakhir Ada di hari ini Itu saja update untuk minggu ini Sampai jumpa di ibadah Minggu depan Yang lebih dahsyat lagi Selamat hari minggu Dan Tuhan Yesus yang berkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton